Ya Ikhwan, kita tidak mungkin dapat kebahagiaan kecuali dengan baca Al-Quran. Saya sering sampaikan, saya ini Ustadz, tiap hari bacaan saya adalah buku-buku agama. Tiap hari bacaan saya kitab-kitab bundul. Entah masalah fikir, entah masalah akidah, entah masalah adab, entah masalah akhlak, entah masalah hadis, itu kerjaan saya tiap hari. Karena saya memang harus ceramah ya, harus belajar ya. Itu pun saya merasa hati saya kering kalau saya tidak baca Al-Quran. Harus ada waktu tiap hari saya sisihkan untuk baca Al-Quran. Padahal saya kerjaannya tiap hari baca buku agama. Nah antum-antum bagaimana kerjaannya tiap hari perusahaan dunia. Kalau tidak membaca Al-Quran, terus bagaimana mau hati ini khusyuk dalam sholat? Bagaimana mau tenteram? Bagaimana mau seger hati ini? Saya katakan, ini saya bicara tentang pribadi saya. Saya saja yang tiap hari kerjaannya baca buku agama, berkaitan fikir tentang ayat, tafsir-ayat, tafsir hadir. Itu pun saya harus sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Supaya saya bisa lebih khusyuk dalam sholat. Supaya saya bisa tenteram dalam ibadah saya. Maka parhadirin, ini bulan Ramadan, kapan lagi mau semangat baca Al-Quran? Sementara waktu kita, terus terang ya. Terutama bapak-bapak, ada kewajiban yang harus mereka lakukan, harus cari nafkah. Kerja di siang hari, pulang mungkin menjelang sore atau menjelang maghrib ya. Waktu sudah tersita buat kerja dan insya Allah dapat pahala. Karena mencari nafkah buat anak istri. Tetapi waktu yang terisita tinggal sedikit untuk baca Al-Quran. Maka manfaatkan benar-benar untuk baca Al-Quran. Jangan sudah waktunya habis, pulang masih saja Whatsappan. Pulang masih saja apa? Facebookan. Pulang masih saja nonton televisi. Terus nonton, malamnya nonton sinetron. Kemudian jam 12 nonton bola. Kemudian kapan baca Al-Quran? Tau-tau meninggal dunia.